Sekarang mari kita fahami yang pertama Kalau kita sepakat kita akan bicara tentang masalah penyakit Dari sudut pandang bagaimana kita memikirkan penyakit ini Dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah Maka poin yang pertama yang kita bahas adalah Tidak ada kejadian yang berlaku di atas muka bumi ini Kecuali semuanya itu berpulang kepada Allah Karena saya khawatir Banyak orang hari ini ketika mereka melihat satu hal Ataupun melihat satu peristiwa Kita ini secara langsung atau tidak langsung Sadar atau tidak sadar Kita ini telah menjadi materialistik dan telah menjadi sekuler Melihat setiap peristiwa itu tidak dikaitkan dengan Allah Tetapi melihat peristiwa itu hanya dikaitkan dengan apa yang nampak di mata kita Padahal apapun yang terjadi di atas kehidupan kita Baik perkara kecil ataupun perkara besar itu Harusnya itu dikembalikan kepada Allah Karena bedanya orang yang beriman Dan orang yang tidak beriman Orang yang beriman itu selalu mengembalikan setiap peristiwa Kembalinya itu kepada Allah Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah Maka dia tidak mengembalikan setiap peristiwa itu Kecuali dengan apa yang dia tampak Kalau tampaknya begitu Maka dia mengembalikan kepada apa yang dia lihat Dan dia tidak mengembalikan kepada Allah Kalau kita sudah menjadi materialistik ini bahaya Kalau kita sudah menjadikan diri kita sekuler itu bahaya Sama kejadian sebagaimana kayak corona Kejadian musibah alam yang terjadi di sekitar kita Banyak orang itu tidak sadar bahwasannya itu dibaca dari sudut pandang materialistik Dan sudut pandang sekulerisme Kalau ada gempa Selalu dikatakan gesekan lempeng bumi Kalau ada tsunami Selalu dikatakan tsunami itu adalah gelombang yang timbul di dasar lautan Kemudian menimbulkan gelombang yang besar Kemudian menyapu daratan Kalau kemudian ada banjir Selalu kemudian yang kita salahkan begini dan begitu Kalau kita membaca setiap peristiwa dan musibah alam Hanya dikembalikan kepada gesekan lempeng bumi Cincin bumi Lalu dikembalikan kepada satu kata yaitu fenomena alam Anak khawatir Kalau kita terbiasa membaca setiap peristiwa Dengan apa yang nampak di mata kita Dan tidak mengembalikan itu kepada Allah Akhirnya pelajaran yang Allah kirimkan dalam kehidupan kita Tidak kita tangkap karena kita tidak mengkaitkan itu kepada Allah Betul Gempa itu gesekan lempeng bumi Oh saya tidak mengatakan itu salah Memang betul Tapi pertanyaan kita siapa yang menggerakkan lempeng-lempeng bumi Betul Gelombang itu terjadi Yaitu tsunami itu terjadi Karena gelombang yang muncul di dasar lautan Lalu kemudian gelombangnya besar Sampai menyapu di jalanan Di daratan Memang betul Tapi pertanyaan kita siapa yang menimbulkan gelombang yang begitu besar Datang dari tengah lautan menuju ke daratan Kalau kemudian kita kembalikan sebagai orang yang beriman Orang yang beriman itu tidak hanya percaya data Tapi orang yang beriman itu percaya kepada data Dan percaya kepada kekuatan besar yang ada di balik data itu Dan di balik data itu adalah kembalinya itu adalah Allah Sama dengan penyakit corona Penyakit corona yang hari ini menyebar dalam kehidupan manusia Betul itu virus Iya Kita juga tidak nafikan Tapi pertanyaan kita Kenapa virus itu kemudian bisa menimbulkan kemantaratan dan kematian pada kehidupan manusia Kenapa Allah hanya berikan virus itu mematikan ketika sekarang Bukan ketika dulu waktu SD Bukan ketika dulu waktu SMP Maka semua itu harus difikirkan Karena orang yang beriman itu seluruh aktivitasnya tidak lepas dari berpikir Dan mengembalikan semuanya itu kepada Allah Kalau kita sudah kembalikan kepada Allah Berarti akidah kita masih terjaga Tapi kalau kita tidak kembalikan ini selalu berkata Gempa bumi, lempeng bumi yang kemudian bergesekan Corona, virus yang di mana-mana Kalau hanya ini saja lalu berhenti Maka akhirnya tidak bisa menimbulkan kebaikan pada kehidupan kita Padahal semua terjadi itu pasti karena sebab Tidak ada kejadian di atas muka bumi ini Sampai daun yang jatuh Dari satu pohon Ketika ada daun yang jatuh Itu semuanya itu Allah yang melakukan Ada hikmahnya, ada satu tujuannya Dan itu kembalinya kepada Allah Dan kita harus siap Apa sih pelajaran yang Allah kirimkan Ketika Allah mengirimkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita Allah kalau mengirimkan gempa Pasti ada pesan dan mesej yang Allah sampaikan kepada kita Kalau Allah mengirimkan tsunami Pasti ada mesej yang Allah kirimkan kepada kita Sama pula kalau tiba-tiba hari ini Kita mendapatkan wabah di mana-mana Pasti ada mesej yang Allah kirimkan kepada kita Dan kita harus membaca mesej dan pesan yang Allah kirimkan Melalui perkara-perkara dan peristiwa yang kita jumpai Jangan sampai kita ini sudah dikirimkan pesan sama Allah Kita tidak faham-faham Makanya ada satu keada di dalam bahasa Arab Orang pinter itu Tidak penuh banyak tanda Orang pinter itu satu isyarat satu tanda itu langsung faham Jangan sampai Allah kirimkan banyak tanda terus Lalu kita tidak faham-faham Ini bahaya ini kalau semacam ini Akhirnya apa Orang yang tidak faham kode itu menyebalkan Saya ambilkan contoh Suami istri kalau tidak faham kode itu menyebalkan Ya atau tidak Karena tidak setiap pasangan itu Kalau meminta sesuatu kepada pasangannya itu harus dengan bahasa yang verbal Kadang-kadang dengan kode Siapa yang mampu membaca kode? Orang yang pinter Istri ngomong sama suaminya Saya bosan makan di rumah Mas Bi Nah itu kode Dia ingin makan di luar Ajalah makan stik, makan daging Itu kode istri kita Bosan makan di rumah Jangan malah tidak faham kode Suaminya malah ngomong Kenapa bosan makan di rumah? Ya sudah makan saja di teras yuk Malah makan di teras Masuk angin iya Itu namanya tidak faham kode Sama ini ketika kemudian kita lagi-lagi pulang Kemudian kita begini-begini Di atas kursi Kepala kita gerakan kanan-kiri Itu bu kode Suaminya butuh dipijit Istrinya malah ngeliatin Ngapain dipijat-pijat? Gula darahmu naik Ini malah gula darah naik Ini kan namanya tidak faham kode Makanya yang kita khawatirkan adalah Kita ini juga sama ini Selalu apapun peristiwa yang terjadi Dan viral di atas muka bumi ini Ternyata Memisahkan kita menjadi dua kelompok Ada yang membaca dengan iman Ada yang tidak membaca dengan iman Hanya membaca dengan data Makanya kalau kita Membaca peristiwa Lalu kita kembalikan hanya kepada data Tidak ada bedanya kita dengan orang yang tidak beriman Betul itu virus Tapi kan yang mematikan dan menghidupkan virus itu kan Allah Betul itu virus Tapi virus dijadikan tidak bisa memberikan mandurat untuk kita itu kan Allah Sebagaimana virus bisa membunuh kita itu juga Allah Dan inilah pelajaran akidah yang harus kita pahamkan pertama kali Corona itu mengajarkan kita tentang akidah Apa pelajaran tentang Corona Kita punya Allah Dan ada mesej yang Allah kirimkan untuk kita Apa salah satu mesej yang Allah kirimkan kepada kita tentang Corona Sesombong apapun kita Sekuat apapun kita Ternyata kita dengan virus yang tidak kelihatan pun bisa kalah Terus yang disombongkan apa Itu salah satu mesejnya Di antara banyak mesej yang lainnya yang Allah kirimkan Dan masing-masing dari bapak dan ibu Pasti punya mesej yang ditangkap dari setiap peristiwa yang Allah kirimkan Untuk kita Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati